oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik id bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini logistik id akan sharing lagi tentang cara setting awal laptop baru jadi ada salah satu teman kita yang tanya mas saya baru beli laptop katanya nah ini harus di setting apa apa langsung pakai apa gimana katanya gitu ya maka dari itu saya upload saja ya yang pertama kita hidupkan ya nah jadi untuk laptop baru sendiri ketika baru dihidupkan ya dia harus registrasi nama dulu kayak isi nama login password terus pilih bahasa kayak gitu ya itu harus di setting juga nah untuk teman-teman yang masih bingung atau misalkan takut salah pilih ya boleh disimak lah ya jadi gak apa-apa lah ya ini info receh sebenarnya tapi gak apa-apa lah ya siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu gitu untuk teman-teman yang udah tahu ya ini mama yang gini di upload gitu gak apa-apa ya oke lah nanti ketika dihidupkan dia akan seperti ini ya just a moment gitu disini nunggu dulu lalu tak lama akan muncul tampilan seperti ini ya milih bahasa teman-teman bebas pakai bahasa apa Indonesia atau Inggris atau Cina atau Arab ya boleh bebas kalau bahasa ya sesuai yang tahu gitu bahasanya apa nah nanti akan muncul tampilan seperti ini juga nah seperti memilih wilayah ya nah ini juga teman-teman tinggal di yes aja ya pilih United ya pilih United kenapa harus pilih United agar bahasa pengetikan keyboardnya tidak tertukar biasanya kalau misalkan kita pilih United Kingdom atau Indonesia bahasa pengetikannya tertukar bisa tanda titik 2 tertukar sama tanda garis miring kayak gitu ya nah ini juga keyboard pilih US ya nah untuk second keyboard langsung yes aja atau skip terus untuk ditampilan ini teman-teman jangan dikonekkan internet dulu ya karena ribet harus mengisi akun-akun ya banyak banget silahkan pilih I don't have internet ya lalu pilih continue with limited setup ya yang bawah ini nah nah selanjutnya tinggal di yes aja accept ya nah untuk nama bebas mau nama sendiri boleh nama merek laptopnya boleh mas nama pacar boleh mas nama bos boleh pokoknya bebas nama apa aja nah disini juga tinggal di next aja ya jadi teman-teman jangan takut salah jangan takut ngeklik ya nah untuk cortana ya cortana pilih not know saja nah disini next aja jadi disini tinggal next 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 ya jadi jangan takut salah nah sudah seperti ini aja konfigurasi awal untuk laptop baru ya laptop baru beli sama seperti halnya laptop setelah install ulang sama seperti konfigurasinya ya setelah install ulang setelah reset pull kayak gini semuanya nah disini silahkan ditunggu saja ya tak lama ini videonya saya percepat nanti dia akan masuk ke desktop nah nantilah yang sudah masuk di desktop kita akan setting biar laptopnya tidak cepat kena virus agar laptopnya punya sistem perbaikan sendiri ya agar laptopnya enak gitu enggak lemot ya oke bagaimana cara settingnya yang pertama ya kita munculkan icon dis PC atau control panel untuk apa icon itu mas untuk memudahkan kita ya icon disini silahkan klik kanan di desktop pilih personalis lalu ketika muncul ya ketika muncul silahkan teman-teman pilih menu tema ya temas lalu scroll ke bawah pilih desktop icon setting nah disini silahkan checklist komputer dan control panel selanjutnya di menu color ini silahkan teman-teman dan matikan fitur transferan efek ya karena ini memakan RAM ya lumayan gede juga lumayan besar ya nah kalau sudah silahkan di close ya personalisnya inilah icon yang kita munculkan tadi biar rapi silahkan klik kanan shortbuy nya pilih tipe ya dan biar rapi juga pilih otomatis view nya ya nah jadi ketika digeser enggak bisa dia ya nanti akan rapi sendiri seperti itu lalu setting taxbar ini biar enggak rame kayak gini ya ini sih bebas mau diatur enggak silahkan klik kanan di taxbar ya silahkan hilangkan checklistnya seperti di video nah ini di desktop udah ada ya di taxbar berarti hilangkan saja karena ini mah jarang dipakai ya nah selanjutnya ini set by set bar nya di perkecil ya nah seperti itu lalu apa icon desktop nya terlalu besar ya kita perkecil klik kanan view nya small ya nah kayak gini lalu yang terpenting selanjutnya kita buka file explorer disini kan ada nanti kalau misalkan udah dipakai disini banyak history banget kebawah ya dan ini terlihat tidak rapih banget jadi bagaimana file history kita tidak muncul silahkan klik file lalu change folder lalu silahkan pilih general ya silahkan pilih eh cek hilangkan checklist pada eh recent nah nanti akan hilang rapih seperti ini nah lalu ini local disc nya ada satu mas biasanya kan ada cde gitu bagaimana ini mas saya pengen dua misalkan bisa ya kita bagi dua ini partisinya ya bisa gampang babari ya nah caranya gimana silahkan klik kanan di disc pc ini lalu silahkan teman-teman pilih manage ya pilih manage nanti akan muncul tampilan seperti ini ya silahkan pilih disc management nah di disc management inilah kita bisa membaginya caranya silahkan klik kanan lalu pilih shrink volume nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya disini berhubung kapasitasnya 500GB ya saya akan bagi D nya menjadi 300GB loh kok lebih mas ya sistem komputer itu kayak gini jadi kalau misalkan mau 300GB harus lebih angkanya agar pas gitu ya agar pas agar pas gimana agar pas partisinya tuh apa ukurannya kapasitasnya ya nah disini kan belum muncul kita klik kanan lalu pilih new simple volume silahkan next 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 ya dan untuk nama bebas ya mau nama sendiri nama pacar nama istri nama suami nama musuh uang jangan nama musuh bebas ya silahkan di next nah ketika selesai formatting maka akan muncul local disk yang baru yaitu local disk D yang kita bagi dari local disk C ya seperti itu nah itu setting local disk lalu setting yang tak kalah pentingnya yaitu silahkan klik kanan di disk PC ini ya nah silahkan klik kanan nanti ketika muncul pilih properties ya nanti akan tampil seperti ini silahkan pilih expand system setting atau sistem restore dulu boleh disini sistem restorenya off artinya mati ya kita hidupkan dulu sistem restorenya sistem restore buat apa mas untuk memperbaiki sistem dikala nanti error atau kena virus ya cara hidupkannya klik configure nanti turn on dan ini penyimpanan sistemnya bebas mau kasih berapa ruangnya ya bebas ya minimal 10 GB langk apa-apa kalau udah silahkan oke ya Nah seperti itu sistem restore itu mengembalikan sistem ke tanggal sebelum error nah selanjutnya klik expand system setting nah ini untuk apa untuk biar laptop tidak cepat ngelag tidak cepat RAM penuh ya tinggal pilih yang best performance ya best performance lalu checklist di bagian font nah silahkan oke seperti itu aja ya jadi untuk teman-teman bebas sih mau setting seperti ini atau misalkan nggak di setting juga enggak apa-apa ya ini mah bebas 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 mau diikuti ataupun tidak cara ini aman dan sering saya lalu lakukan ya sampai sekarang sampai hari ini ya kurang lebih 8 tahun lah ya dari semenjak saya jadi teknisi kerja di Ciputat ya sampai sekarang saya selalu settingnya seperti ini teman-teman laptop baru itu standar settingnya seperti ini oke lah teman-teman mungkin tutorial atau infonya cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya atau kalau misalkan tidak mau juga enggak apa-apa nah teman-teman sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih ya oke lah semoga bermanfaat ya untuk teman-teman eh kurang lebihnya mohon dimaklum ya karena eh tata cara bicara saya itu kurang lancar ya nggak bisa ngomong liur oke lah teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati